Halo semuanya, saya Indra Fattah dan sekarang saya di Booth Wuling Gias 2023 dan di samping saya ini adalah Wuling RIV tipe teredah AS RIV tipe light Seperti apa? Kita simak videonya Pada hari Senin 14 Agustus, Wuling menghadirkan RIV tipe light Nah kenapa menghadirkan RIV tipe light? Karena memang di Booth sebelah itu si CRS itu punya namanya CRS I1 Itu harga paling murah sekitar Rp189 jutaan Ini harganya ini sekitar Rp188 jutaan termasuk ISP VPN yang diberlaku buat RIV ini Seperti itu, jadinya Wuling tipe termurah, terendah Tapi harganya itu tidak sampai Rp200 juta untuk sebuah mobil listrik Jadi punya pilihan baru lah untuk beli mobil listrik tapi tidak perlu yang mahal-mahal Nah jadi apa sih sama RIV yang tipe atasnya? Kita coba lihat di bagian eksterior Jadi memang RIV tipe ini basisnya dari tipe sunner range Yang jarak terpunya sekitar 200 km Nah jadi di sini dia menggunakan lampunya masih halogen Lalu dia tidak punya DRL di bagian atasnya seperti itu Dan ini ada yang tepat buat pencasnya di bagian tengah sini Nah lanjut kita ke bagian atap Jadi di bagian atapnya berbeda dengan RIV biasanya ini Atapnya dibikin suara bobi Jadi biasanya kalau RIV di Indonesia itu kan tutupan gitu ya Atapnya hitam Nah tapi untuk ketipolan ini justru dia suara bobi gitu Jadi kelihatan lebih polos gitu kan Jadi cuma dia juga harus sampai ke bagian pilar di bagian pintu seperti ini Ya seperti itu Tapi setelah itu dia masih sama aja Dia menggunakan palak ukuran 12 inci Seperti itu Dengan dop juga Lalu kita juga ke bagian belakang Lagi ke bagian belakang Ya samanya sih Tetap dia menggunakan emblem bowling RIV gitu Lalu kita buka Oh Seperti ini bagasinya nih Jadi memang karena ini mobil microcar sebetulnya Mobil microcar disini Jadi memang bagasinya itu tidak begitu besar Ukuran sekitar segini seperti itu Tapi kalau mau bawa barangnya agak besar Mau gak mau kita harus lipat jok Baris kedua seperti ini Nah Terus lebih kayak gini bagasinya Kata jadi lebih besar Nah kita lanjut interiornya ya Nah sekarang saya di interior dari RIV tipe light Ketika kalau dari penampakan ini Karena sama aja seperti tipe yang terendah RIV alias standard range Tapi untuk yang tipe bawah ini Dia gak punya dua airbag Jadi dia tetap ada airbag Tapi cuma satu Di bagian setiap ini Sedangkan di bagian penampakan depannya Gak dapat airbag sama sekali Seperti itu Lalu juga infonya Speaker cuma satu Jadi Ini Satunya kalau gak salah di bagian RIV ini ya Sedangkan Untuk di RIV standard Dia ada dua speaker seperti itu Nah Tapi Untuk joknya Joknya fabrik seperti ini Bukan model kulit ya Seperti yang tertipu-tertinggi RIV Tapi selebihnya sekali lagi Sama aja Seperti yang tipe Bawa atau standard range Contohnya Dia punya apa Layar Ukuran 7 inci TFT Dan ini Menggabungkan antara Speedometer MID Dan juga head unit Jadi masih ada head unit Cuma digabungin Jadi layar kecil seperti ini Lalu juga ada setirnya Memang gak dilapisi kulit Tapi masih ada tombol-tombol Buat audio Buat telepon juga Terus juga masih ada AC Terus kita juga masih ada Ada nih ada coklat USB-nya ya USB ada gantungan juga Ada pedal seperti ini Dan ini adalah Buat minang gigi Ada R, ND, segala macam Ini ada Power window Di bagian tengah Dan ini Remenya masih Profesional Jadi untuk yang Apa RIV yang tipe bawah ini Ya masih menggunakan Profesional Sedangkan Tipe tertinggi Yang long range Itu sudah menggunakan Rem pakai elektrik Nah untuk teknisnya Itu sama aja Seperti yang tipe Sunder range Tadi yang saya bilang Itu jarak temunya Sekitar 200 km Lalu dia punya Baterai lebih kecil Yaitu 17,3 kph Serta dia punya Motorizer Motorizer Itu nagnya Sekitar 30 kW Atau sekitar 40 hp Dan Kalau lebih sebut Ini joknya Kita lihat bagian belakangnya Pastinya Seperti ini Seperti ini Sebenarnya Untuk ukuran saya Itu masih cukup Tapi Memang Lebih pas Untuk anak-anak Dan memang Effortnya Untuk masuk sana Itu Pemain besar Tapi Setidaknya Masih bisa Menindakan 2 plus 2 Untuk mobil sekecil Ini Jadi Mengenai Wuling R.E.V. Tipelan ini Memang Satu strategi Counter-attack Mengenapi Sesama mobil Cina Yang menggunakan Mobil listrik Dengan harga Yang di bawah 2 jutaan Wuling Terima kasih Terima kasih